Akun youtube Ria Ricis dihack orang yang tidak dikenal Berapakah kerugian yang dialaminya? Ria Ricis tengah ditimpa musibah lantaran akun youtubenya telah diretas Youtube Ria Ricis ofisial yang telah memiliki 30,5 juta subscriber itu dihack 4 hari yang lalu Lantas, bagaimanakah ceritanya? Tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dulu agar kalian tidak ketinggalan dengan info informasi menarik lainnya Terkait hal itu, Ria Ricis angkat bicara Kalau gak salah, ini hari keempat Kronologinya, 4 hari lalu malem-malem lagi mau sholat Aku dapat kabar orang-orang dihack dihack Gimana nih cuma posisinya mau sholat? Aku belum cerita sama suami Aku takutnya suamiku gak fokus ngimamin Setelah sudah selesai Aku bilang akunnya dihack Ini malah suami yang panik Kataria Ricis mengutip tayangan youtube Lebih lanjut lagi diungkap Ricis bahwa dirinya sudah melakukan berbagai cara agar akun youtubenya bisa kembali Salah satunya dengan menghubungi pihak youtube asia Pihak youtube asia mengungkap bahwa butuh waktu agar channel miliknya itu bisa kembali Lantaran yang dihack tersebut akun serta email pribadinya Aku sudah hubungi orang youtube asia Katanya, insyaallah, balik tapi butuh waktu karena yang dihack itu Dua akun dan emailnya Jadi agak berat dan sulit baliknya Tapi sampai saat ini Aku berharap buat kembali Yang buat aku semangat Aku ada dua channel lagi Untuk backupnya Jadi masih ikhtiar buat bisa balik lagi Tutur istri tengkurian ini Sementara itu Diungkap Ria Ricis Dengan dihacknya akun youtube miliknya Berdampak kerugiannya baginya Namun dirinya belum merinci Seberapa besar kerugian yang dialaminya Lantaran hal tersebut Kalau kerugian Ad sense up and down Cuma kalau yang pada saat ini Belum hitung-hitungan Sekarang lebih ingin balik dulu channelnya Emang tidak bisa dipungkiri Banyak orang yang bergantung Dari pendapatan dari situ Kata dia Meski begitu Dirinya mengaku lebih bersabar hati Lantaran dia percaya Bahwa akan ada pengganti yang lebih baik Yang lebih disiapkan oleh Allah Cuma aku percaya Allah Akan gantikan yang lebih baik Mungkin belum rejeki Disitu Aku percaya sih Kalau rejekinya balik Ya balik Kata dia Sementara itu Jika ditelusuri oleh timnya Hacker yang menghacker akun youtube miliknya Adalah orang Amerika Orang tersebut dikabarkan Menghack akun youtube Ria Ricis Untuk black campaign Kalau dapat info Orang Amerika dipakai buat black campaign Kalau dapat info Orang Amerika dipakai buat black campaign Gitu cuma aku gak cari tau Banget Karena aku pusing urus satu Jadi aku serahin ke tim youtube nya Dan tim google nya Kata dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!